Lempar gak dua anak itu atau kamu lebih suka kehilangan aku Camboyang udah kayak kerbau dicucuk idungnya murut aja Dia tuh takut pak jadi kenapa Hai kalau Nona, thank you udah klik video ini Balik lagi nih ke kronologi kisah kriminal edisi spesial valentine Dimana Nona akan membahas dua kasus yang lagi hangat tentang kematian anak karena ulah kekasih orang tuanya Kasian banget kan karena anak-anak ini ya mereka tuh gak tau apa-apa loh Tapi mereka yang jadi korbannya Oke di part sebelumnya Nona udah ceritain kisah yang lagi hangat banget tentang kematian seorang anak artis Yang tadinya disangka meninggalkan anak tenggelam Ternyata tersangkanya adalah pacar dari sang ibu Dan kisah kali ini gak kalah mencengangkannya Karena si bapak dari anak-anak ini selingkuh Dan demi membela selingkuhannya yang ingin di kehidupannya nanti gak ada pengganggu di hubungan mereka Anak kandung si bapak ini dilempar keluar jendela dari apartemen lantai 15 Gila gak tuh Jadi gimana sih ceritanya Nona Sini-sini Nona ceritain Oke sebenarnya kisah ini tuh sudah sampai di telinga Nona Mungkin sekitar semingguan lalu ya Tapi saat itu baru aja ada kejadian Zahra yang dipenggal sama Tantaning Penghabisan sekeluarga dibabulu oleh mantan pacar gila si Junet Junet di ini Dan terakhir kasusnya Dante Gila banget gak sih ini Korbannya tuh masih masuk di bawah umur ya rata-rata Kayak ada apa sih dengan dunia ini Ditambah dengan kasus ini Yang memang kejadiannya ini sudah beberapa tahun lalu ya sebenarnya Tapi pengeksekusian terhadap pelakunya Baru dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 kemarin Kejadian ini tuh terjadi di Chongqing, China Jadi Nona mau minta maaf ya Kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama Jadi ceritanya ada seorang pria berusia 27 tahun bernama Changbo Yang telah menikah dan memiliki anak yang lucu-lucu Istrinya bernama Chen Mei Lin Nah dari penikahan Changbo dan Chen Mei Lin ini Mereka mendapatkan dua anak Pertama anaknya perempuan yang bernama Chang Rui Sui Yang dia tuh berumur dua tahun Dan selang setahun aja anak laki-laki mereka tuh lahir Yang dikasih nama Chang Yang Rui Nah dia tuh berusia satu tahun Masih batita anak-anak ini Harusnya kehidupan Changbo dan Chen Mei Lin ini Sudah terasa sangat lengkap Tapi memang ujian datang disini Punya istri yang baik Dua anak yang lagi lucu-lucunya Tapi ternyata kelakuan bapaknya lebih lucu lagi Hahaha Sarkas abis Nona Karena apa? Karena si bapaknya ini Bukannya bersyukur Di tahun 2019 Dia tuh malah selingkuh Entah bagaimana ceritanya Si Changbo ini kok bisa-bisanya Kenalan online lewat dating app Sama seorang cewek bernama Ye Cheng Chen Yang saat itu tuh berusia 26 tahun Berarti emang udah ada bibit-bibit busuknya nih ya Punya istri dan anak Kok iya malah download begituan Tapi for your information ya Dear ini Nona mau cerita aja Banyak banget kejadian kayak gini ya Entah laki-laki atau perempuan yang sudah punya pasangan Bahkan menikah Masih main dating apps Jadi gini Dulu banget pas awal-awal baru lulus kuliah nih ya Nona pernah download dating apps Ketemulah nih ya Sama seorang cowok Tapi kita gak cocok gitu Lalu cowok ini tuh menikah Tapi sampai sekarang Cowok itu tuh masih sering banget Dan selalu ngeliatin story Nona Dan beberapa tahun lalu Nona nih iseng lagi install aplikasi dating apps yang lain gitu ya Nona tuh ketemu lagi sama dia Dengan foto yang sama Tapi nama yang sedikit berubah Dan Nona iseng swipe right gitu Dan kita match gila gak tuh Dan kayaknya besoknya tuh dia sadar Kalau itu tuh Nona Dan dia tuh langsung unmatch gitu Posisinya dia tuh masih nikah ya Dear Nona penasaran kan ya Nona cek-cek Dan bener nih mereka memang masih menikah Bahkan ini cowok posting dia tuh gandengan tangan sama istrinya Kayak Hah? Sumpah ya Gak bisa berkata-kata Intinya bener Dear Kata orang tua Perlu cek bibit bebek bobotnya ya Bukan karena mungkin kita ada maunya Atau dikira matre Tapi ini sumpah ketemu salah satu yang kayak gini tuh kan Ya serem abis gitu ya Dia punya istri gitu Punya keluarga Balik lagi nih ke cerita ini Tapi kayaknya kalau dua orang ini nih Emang cocok karena sama gilanya Kenapa? Makanya dengerin sampe selesai Yaudah nih ya Si Changbo ini awalnya masih biasa-biasa aja Sama istri dan anak-anaknya Tapi dia juga jalan seringkuh dengan Ye Cheng Chen ini Awalnya Ye Cheng Chen tuh gak tau Kalau Changbo ini sudah berkeluarga Ya dia tuh pikir Wah ini kayaknya bisa lanjut ke jenjang berikutnya nih Suatu saat aku akan menikah dengan Changbo pria idah mangu Tapi kalau kata pribasa nih ya Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi Baunya tetap tercium juga Ketahuan lah sama si Ye Cheng Chen ini Kalau Changbo ini bukanlah pria single Tapi sudah berkeluarga Udah tau begitu orang normal mah Ya udahlah ya tinggalin aja Masih banyak ikan di laut Ye Cheng Chen ini kan juga cantik nih ya Tapi disini mulai kegilaan nih cewek ya Gak tau terlanjur cinta atau apa Dia memutuskan untuk tetap bersama dengan Changbo Tetap pacaran walaupun jadi selingkuhan Karena si Changbo ini merasa Ye Cheng Chen ini mau menerima dia apa adanya Nah kan makni dia jadi kesengsem sama si Ye Cheng Chen ini Dan mau melakukan apa aja buat Ye Cheng Chen Bahkan dia tuh menceraikan istri sahnya Chen Mei Lin Demi selingkuhannya itu Ya semua dilakukan Changbo Agar bisa hidup berdua dengan si Ye Cheng Chen ini Si pelakor Aku akan melakukan apa aja Asal kita bisa bersama Dan Ye ini ternyata bukan sekedar kata-kata manis Janji-janji bualan buaya ya Ini beneran dilakukan loh Dia sama si Changbo Udah lah Changbo dan Chen Mei Lin ini kan bercerai Walaupun sakit hati Chen Mei Lin ini tuh wanita yang tegar Bahkan dia tuh mau berbagi hak asunya dengan Changbo Gila banget kan Baiknya si mantan istrinya Changbo ini Tapi disiasiain Berdasarkan putusan pengadilan pada Februari 2020 Anak perempuan mereka akan diurus oleh Chen Mei Lin Dan anak laki-lakinya mereka akan diurus oleh Changbo Yang nanti ketika anak laki-laki ini tuh berusia 6 tahun Hak asunya akan kembali ke tangan Chen Mei Lin Jadi nanti ujung-ujungnya yang akan merawat anak-anak ini Ya si ibunya juga ya Jadi nanti tuh si Changbo ya udah bisa hidup bebas begitu aja lah Tapi ternyata Eh ternyata Buat dia Cheng Chen ini Yang sudah menghancurkan pernikahan dan keluarganya Chen Mei Lin Semua itu belumlah cukup sama sekali Emang ini definisi pelakor ngeluncak Nah buat si Ye Cheng Chen ini Putusan pengadilan kan membuat si Changbo Untuk mengurus si anak laki-lakinya selama 5 tahun ya Dan ini tuh buat dia bisa menghalangi hubungannya sama Changbo Jadi dia tuh maunya si Changbo ini benar-benar gak ada tanggungan anak gitu Ye Cheng Chen ini gak suka Changbo punya anak dari wanita lain Dan dia percaya anak itu akan menjadi penghalang pernikahan keduanya Dan beban berarti masa depan mereka Karena menurut si Ye Cheng Chen ini Dia tuh gak boleh menikahi laki-laki yang udah punya anak sama orang tuanya Makanya dia nganggap dua anaknya si Changbo ini udah kayak musuh Padahal kan itu anak juga gak salah apa-apa Yang salah ya mereka berdua si Changbo sama Ye Cheng Chen itu Dan aneh banget gitu kan Anaknya ini kan lahir dari sebelum ketemu si Ye Ye ini Sama anak kecil aja kompetitif abis dia nih Tapi ya sebenernya gampang tuh Anak laki-lakinya ini kan bisa aja dikembalikan ke ibunya Tapi ternyata mereka ini emang pasangan yang gak waras Dan sudah merencanakan hal gila Suatu hari Ye Cheng Chen ini menghasut Changbo untuk menghabisi kedua anaknya aja Bahkan cegil-cegil-cegilnya ini tuh manipulatif banget Dia tuh sampe ngancam si Changbo bakalan mutusin Changbo Kalo sampe keinginannya gak diturutin sama si Changbo Si Ye Cheng Chen ini nanti ngaku pernah ngomong gini Saat anak-anak menghilang aku akan menikahimu Kenapa kamu tidak membunuh keduanya? Karena kamu tetap akan membunuh Dan si Changbo yang gobs banget ini ya Gak tau kepalanya ini ada isinya apa enggak Dia tuh menurutin keinginan si Ye Cheng Ceremet ini ya Pada tanggal 2 November 2020 Changbo menghubungi mantan istrinya Untuk meminta izin bertemu dengan anak pertamanya Karena dia mengaku sudah lama gak bertemu dan merasa kangen Dia juga bilang nanti anak pertamanya itu akan bermain bersama anak keduanya Yang memang dia rawat Jadi kan adik kakak ini lama gak ketemu juga gitu ya Si mantan istri yang gak punya firasat buruk atau apa Namanya juga seorang bapak kan itu yang minta Masa gak boleh ketemu? Yaudah nih dibolehin tuh sama Chen Mei Lin itu Dianterin juga anak ceweknya itu ke apartemennya si Changbo Hari itu kakak beradik Chang Rui Sue dan Chang Yang Rui ini Sedang bermain bersama di salah satu kamar di lantai 15 Apartemen Chongqing milik si Changbo nya ini kan Dikatakan kamarnya ini tuh ada jendelanya ya Dan tiba-tiba si Changbo ini ngelempar kedua anaknya lewat jendela Wuss orang gila Anak bayi dua dilempar lewat jendela lantai 15 tuh gimana sih? Sama bapak kandungnya sendiri gitu loh Sampai hati ada orang kayak gitu tuh gimana sih? Ini Yang bikin keselnya lagi si bapak sinting ini Dia tuh pura-pura gak tau apa-apa So-soan tidur abis dia ngelakuin halnya di luar nalar manusia itu Terus dia tuh baru bangun ketika ada tetangganya yang dari bawah itu teriak isteris Ada dua bayi yang jatuh Haaah Tolong-tolong ada yang jatuh Nah terus si drama king ini ya si bapaknya ini pun turun gitu Pas dia ngeliat kalau yang jatuh itu dua anaknya Dia nih drama sedrama-dramanya Dia tuh nangis ngeraung-neraung Dia jedot-jedotin kepalanya ke tembok Heboh banget pokoknya nih ya orang nih Dan diketahui bahwa si kakak yang perempuan itu pas jatuh itu langsung meninggal Sementara adiknya yang laki-laki itu tuh sempet masih hidup pas jatuh Tapi ya akhirnya meninggal juga Gak kebayang kan dir apa itu yang dialami kedua anak itu Dan yang ngelakuin tuh bapak kandungnya sendiri loh Nah polisi ini kan datang untuk mengamankan area Dan gak lama nih setelah mereka melakukan pemeriksaan Mereka tahu kalau ini semua tuh bukanlah kasus kelalaian Ataupun ketidaksengajaan Tapi ya merupakan kasus pembunuhan Dianalisa juga tuh video waktu si Changbo tuh mengerang-nerang Dan segala macam nangis-nangis itu ya Dan semua reaksinya ini dianggap palsu Aktingnya kurang, kurang natural ya Sembilan hari setelah kejadian Polisi datang untuk menangkapkan Changbo Tapi yang ditangkapnya gak cuma si Changbo Melainkan juga kekasihnya si Ye Chen Chen ini Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut Diketahui ternyata Changbo dan Ye Chen Chen ini Sudah merencanakan hal keji ini Selama sembilan bulan Yang berarti dia tuh udah mulai bikin rencana Sejak bulan Februari Setelah si Changbo ini bercerai dengan istrinya Dan ada info juga Yang ternyata selama ini tuh yang mengasut Changbo Bukan lain adalah ya Si Ye Chen Chen Yang udah bisikin-bisikan setan Sejak satu tahun sebelumnya Emang gak ngerti lagi kan Gimana manipulatifnya ini cewek Udah lah dia suruh cerai Eh dia suruh ngeeksekusi anaknya juga gitu loh Dasar iblis seperti itu Dan berdasarkan berita Sepasa makhluk laknat ini Merencanakan aksi itu tuh dengan Persiapan yang sangat matang gitu ya Sampai mereka berdua ini tuh Video call untuk mencari metode terefektif Untuk menghilangkan nyawa kakak beradik Yang masih bayi itu Sampai akhirnya mereka tuh memutuskan Bahwa ide terbaik mereka itu adalah Dengan melempar anak-anak ini Dari apartemennya Changbo Dan nanti beralibi Mungkin karena jatuh di luar kendali orang tuanya Dan merupakan tindak ketidak sengajaan Serta kelalaian Dikatakan juga mereka bertemu berapa kali Untuk ngobrol lewat WeChat Untuk mematangkan plot anak-anak yang terjatuh Dari jendela apartemen By the way WeChat ini adalah aplikasi messenger Yang memang banyak dipakai di Tiongkok ya Jadi semacam luasap lah ya Kalau di Indonesia Ada juga nih ya Info tepat sebelum melakukan hal gila ini Si Ye Chengchen ini tuh sempat Mengacam si Changbo ini melalui video call Dan si Ye Chengchen ini Menunjukkan tangannya yang sudah dia lukai sendiri Jadi disayat dikit Untuk harus melakukan rencana mereka itu Lempar gak dua anak itu Atau kamu lebih suka kehilangan aku Changbo yang udah kayak kerbau dicucuk hidungnya Murut aja Dia tuh takut pacarnya kenapa-napa Dan dia juga khawatir Ye Chengchen ini bakal menyakiti dirinya sendiri Atau mengakhiri hidupnya Tapi dia berani mengakhiri hidup dua anaknya Akhirnya saat itu juga Changbo ini memutuskan untuk mengangkat kedua anaknya Yang sedang bermain Dan melepar mereka melalui jendela Udah dicuci otak emang si Changbo ini ya Lagian kenapa sih ini si Changbo udah bagus hidup Tentera adem ayem Punya istri Punya anak Emalah milih wanita gila yang hidupnya drama habis Hatinya iblis Padahal ya nanti juga semua anaknya ini kan akan hidup sama ibunya kok Anak lakinya itu cuma sampai 6 tahun sama si Changbo Kenapa harus dihabisin sih Gak ngerti gitu jalan pikirannya Sebelum masuk ke persidangannya yang cukup drama juga Jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya Terus pastiin kamu udah subscribe channel Nona Biar Nona tuh makin semangat berbagi ceritanya Singkat kata pada Juli 2021 diadakanlah sidang perdana untuk kasus ini Chen Mei Lin ibu dari dua anak ini cuma bisa menyesal Kenapa dia harus mengantarkan si anak perempuan ke rumah ayahnya Kenapa juga dia membiarkan anak laki-lakinya ini diasuh ayah mereka Dia tuh gak peduli lagi sama apapun Dibayangannya hanya bagaimana rasa anaknya ketika dijatuhkan dari lantai 15 Dia bahkan tuh gak peduli lagi dengan kompensasi untuk dirinya Dia tuh cuma mau si mantan suaminya dan si wanita pelakor itu tuh dihukum seberat-beratnya Di pengadilan itu Changbo tuh menangis berkali-kali minta maaf atas apa yang dia lakukan Sedangkan Ye Chen Chen ini nih emang udah gila aja Dia tuh tetep kekeh ya kalau dia tuh gak terlibat dengan kasus ini Dia bantah semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya Di tanggal 28 Desember 2021 Pengadilan tinggi Chongqing mengutuskan Changbo dan Ye Chen Chen ini dihukum mati Atas apa yang mereka berbuat Atas dasar bukti-bukti yang telah ditemukan Setelah putusan tersebut Ye Chen Chen dan Changbo ini menyerahkan seluruh harta mereka Untuk mengajukan banding biar gak dihukum mati Changbo juga sempat menulis surat permintaan maafnya kepada Chen Mei Lin Pada 6 April 2023 diadakan persidangan kedua Yang mana Changbo kali ini tuh memberikan kesaksian lain Kalau anak-anaknya itu ya jatuhnya menurut dia memang hanya karena kecelakaan Tanpa adanya unsur kesengajaan Berusaha berkelit nih ya dia Di tanggal 11 Mei 2023 Pengadilan tetap memutuskan bahwa Changbo dan Ye Chen Chen ini tetaplah bersalah Motif dari pembunuhan ini tuh sangat tercelah Dan cara yang digunakan sangatlah kejam Iyalah gemes banget gak sih sama kasus-kasus begini Apalagi menimpa anak-anak yang gak berdosa gitu Dan untungnya netizen patut berbahagia Karena fonis hukuman mereka gak berubah Hukuman mereka tetap hukuman mati Dan akhirnya di tanggal 31 Januari 2024 ini Changbo dan Ye Chen Chen dieksekusi mati dengan euthanasia Atau ya caranya disuntik mati Oke sekian kronologi kisah kriminal Yang membahas anak korban cinta kedua dari orang tuanya Berita ini tuh rame banget ya di dunia internasional Karena gak ada yang habis pikir gitu Bisa-bisanya seorang ayah melakukan hal keji kedua anaknya Karena hasutan pacar yang dulu tuh jadi selingkuhannya Aduh cerita-cerita orang selingkuh tuh kenapa serem-serem banget ya Udah denger kan cerita Nona yang kemarin? Nah gimana nih menurut kamu kasus ini? Apa memang sudah sepatutnya mereka ini menerima hukuman mati? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu Dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apalagi yang pengen Nona bahas Tentunya kalau kamu suka video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah Yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas Bye La 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 Aplausos 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 Aplausos